Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saat dimana Adan dikemandangkan pada kelima solat lima waktu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh sekiranya engkau meninggalkan sunnah nabimu, nisaya kamu akan tersesat. Dan sungguh kami berpendapat bahwa orang-orang yang tertinggal dari solat berjamaah, maksudnya sengaja meninggalkan solat berjamaah, Mereka ini tindak lain adalah orang yang munafik dengan kenifakan yang sudah sangat jelas. Dan sungguh-sungguh ada seorang laki-laki yang datang ke masjid untuk solat berjamaah dalam keadaan dipapah oleh dua orang. Supaya dia bisa ikut solat di solatnya, maksudnya solat yang pertama. Ini riwayat muslim. Dada riwayat yang lainnya disebutkan, Inna Rasulullah SAW allamana sunan al-huda, wa inna min sunan al-huda as-salata fil masjid alladhi yu'addanu fihi. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajari kepada kami sunnah-sunnah petunjuk. Dan sungguh diantara sunnah-sunnah petunjuk itu adalah solat di masjid dimana Adan dikemandangkan. Keduanya adalah hadis riwayat muslim, sahih muslim dalam kitab masjid tentang tempat-tempat sholat atau sholat berjamaah. Nomor hadis 1045 dan 1046. Nabi Al-Subur yang mengkumullah ini hadis disebut riwayat muslim tetapi bukan hadis nabi. Ini salah satu contoh dalam sahih muslim itu tidak semuanya. Merupakan hadis nabi SAW tetapi juga athar. Dalam bab ini adalah athar dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud r.a. Jadi ini adalah ungkapan nasihat dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud r.a. Yang kakinya ketika diecek oleh sahabat, oleh nabi disebutkan bahwa beratnya kakinya bincang dari ibn Mas'ud ini lebih berat daripada Bukit Uhud. Seolah-olah ini keluar dari lesan nabi saking bagusnya nasihatnya. Saking bagusnya, susunannya, nizomnya, kebaiknya, ungkapannya, susunannya, kebagusannya itu betul-betul mirip dengan hadis nabi SAW. Seperti sabta nabi SAW. Itu salah satu kelebihan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud r.a. Dia katakan, Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat sebagai seorang muslim, maka jagalah lima waktunya. Yaitu saat atau ketika adhan dikumandangkan, tepat waktu. Tentu saja setiap kita ini pasti ingin berjumpa dengan Allah SWT sebagai seorang muslim, seorang yang kembali kepadanya, beriman kepadanya. Nah, siapa yang ingin seperti itu, maka jagalah sholat ima waktunya. Yaitu di masjid di mana adhan dikumandangkan. Yaitu di tempat di mana adhan dikumandangkan, di mana itu di masjid. Ini terjadi, kenapa demikian? Karena sholat perjamah itu merupakan kewajiban kita untuk dilakukan di masjid. Maka tidak boleh bagi orang yang punya kemampuan untuk sholat ke masjid, itu kemudian tidak sholat di masjid. Wajib baginya untuk sholat di masjid. Tentu saja bagi mereka yang memang punya kewajiban untuk sholat perjamah di masjid, misalnya siapa? Yaitu Rijal, yaitu laki-laki yang sudah diwasa, sudah akil balik. Kemudian setelah itu, Abdullah ibn Masud r.a menyebutkan bahwa Allah s.w.t. telah menyariatkan kepada Nabi s.a.w. sunnah-sunnah huda, yaitu jalan-jalan petunjuk. Dan semuanya datang dari Nabi s.a.w. itu jelas merupakan petunjuk, cahaya yang telah Allah s.a.w. seriatkan kepadanya. Wa inna hunna, yaitu salawatil khams, dan sesungguhnya sholat-sholat yang lima waktu itu, min sunnah nil huda, termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Wasadaka radiyallahu ta'ala anhu. Benarlah, Abdullah ibn Masud radiyallahu anhu. Bahkan, bali salawatil khams, a'zom, a'zom sunnah nil huda, a'zom sunnah nil huda, ba'atas syahadatain. Bahkan, salat imam waktu itu adalah seanggung-anggungnya sunnah-sunnah huda, ya sunnah petunjuk, setelah dua kalimat syahadat. Kenapa ni anna salata a'zomu arkadiyallahu islam, ba'atas syahadatain. Karena salat lima waktu itu, adalah seutama-utama nyurukun islam, sesudah dua kalimat syahadat. Setelah itu kemudian, beliau, ibn Masud radiyallahu anhu, menyatakan, Kemudian, ibn Masud radiyallahu anhu mengatakan, dan sungguh sekiranya kadang-kadang salat di rumah kalian, sebagaimana salatnya orang yang tertinggal ini, di rumahnya, nisaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian pasti akan tersesat. Yaitu seandainya setiap orang, setiap kaum muslimin, yang punya kewasiban untuk surat berjamaah, yaitu laki-laki, perumahan tentu tidak, yang sudah akil balik, seandainya semuanya tidak ada yang mau menjalankan atau menunaikan sholat berjamaah di masjid, sehingga sholatnya semuanya, masing-masing di rumahnya masing-masing, nisaya mereka termasuk kategori, meninggalkan sunnah. Akhirnya masjid itu kosong. Kemudian hubungan sama kaum muslimin menjadi terputus, dan mereka tidak saling mengenal lagi, tidak bisa untuk bersa-bersatu. Dan tidak ada yang bisa mewujudkan hal yang besar ini, di dalam agama Islam ini. Akhirnya, akhirnya apa? Akhirnya betul-betul ditinggalkan. Sekiranya, kaum muslimin, semua sholatnya di rumah mereka. Tetapi karena rahmat Allah SWT dan juga hikmahnya, maka Allah menseriatkan kepada hamba-hambanya untuk sholat berjamaah di masjid, sehari lima kali. Bertemu dengan saudara muslimnya, mengucapkan salam, berjabatan tangan, semuanya mengikuti imam yang satu. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dan ini merupakan seagung-agungnya apa namanya ikatan uhwah, dan bisa melirikan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama kaum muslimin. Anda kapan itu diinformasikan bahwa seorang muslim itu ya mengajak temannya yang non-muslim itu untuk apa namanya mendekat ke masjid. Karena dia akan sholat berjamaah. Sementara temannya ini karena tidak beragama Islam, dia menunggu. Karena masjidnya itu sangat rame, ya ribuan gitu. dalam keadaan apa namanya, dia juga tidak mengerti bagaimana sholat itu masih awam. Dia melihat banyak manusia ini, banyak kaum muslim itu bermacam-macam. Ada yang di belakang, di depan, di tengah, di luar. Masing-masing urusan dirinya sendiri-sendiri. Dengan jumlah yang banyak. Setelah itu ditanya temannya itu. Habis itu mereka ngapain? Habis itu nanti mereka sholat berjamaah. Maksudnya gimana? Ya nanti mereka akan sembahyang, berdoa, dipimpin oleh seorang imam. Kapan itu? Ya sebentar lagi. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Mana mungkin orang itu dari terpenjar-penjar ke sana kemari, ya teratur seperti itu, tiba-tiba dalam waktu dekat langsung teratur. Katanya yang muslim itu. Ya lihat aja nanti. nanti kalau setelah ada yang apa, ikomah, ya, nanti mereka akan rapi dengan dirinya. Katanya, mana bisa gitu. Segitu banyak, cara ngumandunya gimana? Tidak kebayang. Nah ternyata akhirnya setelah ikomah, dari yang sebenarnya terpenjar ke sana kemari, tiba-tiba langsung rapi. Dalam waktu yang tidak sampai satu menit, kurangnya 30 detik saja. akhirnya singkat kata orang ini masuk Islam. Ya, karena melihat begitu ajaibnya, ya, apakah muslim ini sepertinya kayak tidak bisa disatukan. Tetapi ternyata dalam waktu yang singkat itu bisa bersatu. Ketika mendapat komando yang dipahami bersama, diyakini bersama, ya, disadari bersama, itu ternyata bisa betul-betul langsung apa namanya, dalam satu komando. Nah ini disebut oleh Sayyid Nusaymin min a'adhamirwa bitul uhuwa wa'awasirul mawaddah wal mahabbah ini ini merupakan apa namanya ikatan persaudaraan rasa kasih sayang dan cinta yang luar biasa itu ditampakkan oleh Allah setiap hari lima kali supaya kita tersindir untuk jangan sampai kita berbecah belah supaya kita ini bisa bersatu. Toh ditampakkan oleh Allah itu ternyata sebeda apapun kita ketika masuk masjid ketika surat berjamaah semuanya tunduk pada satu komando. Semuanya mau rapi semuanya mau bergerak bersama dalam komando seorang komandan yaitu imam. Ini sayangnya terputus terpisah antara ibadah mahta dengan realitas kehidupan kita. di sholat kita bisa bersatu bisa bergandingan tangan bisa berhimpitan setelah itu hidup masing-masing. Nah inilah yang masih menjadi biaya kita bersama. Setelah itu kemudian Abdul Ibn Masud mengatakan yang sangat mengatakan tidak ada orang yang dulu maksudnya kami ini di zaman kami di zaman Nabi bersahabatnya itu tidak ada orang yang tidak sangat berjamaah kecederaan menafik ini perlu kita ketahui maksudnya ini yang menyampaikan adalah Ibn Masud sahabat Nabi yang dalam tafsir di semua kita tafsir hampir semuanya menyebut bagaimana pandangan Ibn Masud terhadap dirinya sendiri beliau adalah seks pri-nya Nabi Ibn Masud dia katakan demi Allah tidaklah satu ayat yang turun kecuali aku tahu persis apa maksudnya itu maksud karena beliau adalah penamping Nabi jadi kalau ada orang menafsikan ini itu kalau tidak sesuai dengan yang dia pahami langsung ingatkan bukan begitu karena saya itu persis itu terjadi ketika begini dan maksudnya adalah begini sampai dia katakan seandainya kemudian ada yang dikenal orang lebih tahu daripada saya saya akan langsung kejar orang itu saya akan berguru kepadanya dia tidak mau berlama-lama untuk dalam kegeliruan seandainya ternyata yang mengatakan itu keliru ini hebatnya sahabat dan dia katakan begitu di zaman Nabi yang tidak selat berjama itu pasti orang menafik bagaimana sejarahnya ini beliau sampaikan kalau ini sekarang penjelasannya bin Husaymin dikatakan walmunafikun kathiruna la siyama idha ya'atazal islam wa kuwiya jadi munculnya ginjala kemunafikan itu tatkala islam sudah semakin kuat berwibawa ya mempunyai izah yang tinggi sehingga orang tidak bisa menampakkan kekufurannya kita mungkin bisa membayangkan kalau di kekuasaan pemerintah yang kuat ya kalau misalnya pemerintah yang ngajak kejawen semuanya akan kejawen ikut kalau enggak ya takut nanti dipecat takut nanti disinggirkan karena suasananya terbangun seperti itu nah ketika islam ini kuat maka yang dominan adalah nilai-nilai islam maka orang yang tidak apa namanya taat dengan islam akan takut ya mungkin mohon maaf mohon maaf dan tidak benar contohnya sekarang ini adalah pusana muslimah untuk di indonesia mudah dan saya salah ya itu apa sekarang ini sudah menjadi budaya indonesia apakah pejabat dan sebagainya itu kalau dia muslimah dia enggak pakai pusana muslimah itu menjadi aneh dan tidak lazim kemudian merasa malah tidak tidak inat bagi dirinya kalau tidak mengenakan karena apa karena sudah menjadi trendnya pejabat-jabat yang paling tinggi semuanya mengenakan pusana muslimah maka untuk menyesuaikan diri ya seperti itu meskipun mohon maaf misalnya ya enggak sholat juga ada itu mengenakan pusana muslimah tapi tidak sholat dimana waktu maksudnya ini bukan bukan kuyang kalau semua muslimah itu yang mesti pernah enggak sholat kalau kalau pas datang bulan tentunya bukan begitu maksudnya emang dia sadari itu tidak sholat nah inilah yang dimaksud jadi kejala kemunafikan terjadi ketika umat islam kuat dan itu terjadi kapan di zaman nabi itu akhirnya makanya di zaman nabi itu sedikit bahkan bahkan dikatakan tidak ada yang tahu mana orang munafik di zaman nabi itu kecuali setelah kemenangan kemuslimin dalam perang badan itu baru ada muncul kejalan kemunafikan sebelumnya enggak ada iman kufur mu'min kafir itu sampai dalam perang badan nah kita ingat perang badan itu gimana ceritanya karena kemuslimin hanya tiga ratus belasan kemudian musuhnya seribu dalam keadaan pasukan apa namanya kemuslimin tidak siap berperang karena siap menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan sedangkan yang seribu itu siapnya adalah berperang kita bayangkan yang muslimnya ini tidak bersenjata jumlahnya sepertiganya melawan jumlah tiga kelipat yang bersenjata lengkap setiap untuk berperang gimana bayangkannya itu itu tentu wajarnya manusia yang ngeperk sahabat Nabi meskipun berani apa namanya berkorban nyawa tetapi kalau melihat pemandangan begitu ya tentu saja tidak imbang dan itu disadari Nabi Yusra'i makanya beliau kemudian berdoa yang namanya istighosa itu istighosa itu di zaman Nabi karena menghadapi situasi yang pos mayor super pos mayor menurut akal saya itu pasti kalah dan tidak ada lagi istilah lainnya seperti melawan tiga kalipatnya dengan tanpa senjata maksudnya tanpa senjata untuk perang kalau senjata biasa tetapi mereka bersenjata lengkap nah ketika itulah turun kemenangan dia bandingkan dalam surah Anfal itu itulah titik baliknya jadi Allah hijabai permohonan dari Rasulullah akhirnya Allah turunkan seribu mereka berduyut jumlahnya itu mengimbangi jumlahnya musuhnya kaum muslimin maka Allah menangkan kaum muslimin itu nah itulah yang membuat shock mereka ini dari yang sangat optimis mengalahkan kaum muslimin karena dari jumlah dan segala macamnya tiba-tiba dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah dibilang ramadhan jadi membayangkan betapa sulitnya keadaan kaum muslimin waktu itu jadi ternyata Allah menangkan itu yang buat mereka ini betul-betul tidak membayangkan kalau mereka itu kalah nah ketika itulah mereka ini gentarnya luar biasa sangat gentar dengan kaum muslimin maka ketika itulah mereka mencari aman nyari aman daripada nanti dibunuh atau dibalas atau bagaimana risiko negatif yang mungkin muncul pada mereka maka mereka menampakkan keimanannya mereka sebenarnya hatinya gufur nah disitulah mulai muncul kejalan kemunafikan ini terjadi pada tahun kedua hijriah jadi pandan kemunafikan itu selama 8 tahun di zaman Nabi itu sejak tahun ketiga hijriah sampai dengan wabatnya beliau s.a.m itu pertebaran muka-muka munafik di zaman Nabi s.a.m mualihi s.a.m nah kenapa khawfal kuffar alamfusim basarau yukliluna islam hatta innaum yaktumna ila rasul s.a.m yakudu nashhadu inna kallal rasulullah sampai diambil ke dalam surah munafik itu setelah kekalan orang-orang kafir di dalam perang kedua itu bantu kubro itu maka mereka bahkan tidak diminta tidak ada yang mencurigai langsung datang kepada rasulullah nashhadu inna kallal rasulullah kami bersaksi bahwa enggak rasulullah ini malah jadi aneh dia tidak sadar kalau aneh tapi karena orang takut itu biasanya tidak bisa pakai logikanya orang yang melihat ini ngapain dia tiba-tiba begitu tidak ada angin tidak ada panas tidak ada hujan tiba-tiba datang seperti itu maka Allah kemudian menjawab dalam ayat itu Allah itu tahu bahwa enggak adalah dosannya dan Allah itu menyaksikan bahwa semuanya orang munafik itu adalah bohong dosa dia makalas itu dia tidak ngomong seperti itu dia mengalakan Mereka mengatakan apa yang ada pada listannya apa-apa yang tidak ada pada hati mereka surat al-fat ayat yang ke-11 nah begitu nah penjelasannya lagi ya memang suasalanya kita harus belajar waktu itu kita bayangkan jangan sekarang tentang bagaimana hubungan kemunafikan dengan surat berjamah selanjutnya Ibn Masud mengatakan tidak ada yang meninggalkan surat berjamah kecuali orang munafik kenapa orang munafik meninggalkan surat berjamah karena orang munafik itu tidak mengharapkan pahala dia juga tidak beriman kepada hari perhitungan maka maka bagi dia itu tidak ada urusan dengan salatnya itu maka itulah kemudian Nabi Yusuf dalam kesempatan yang lainnya menyebutkan bersabda salat salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh nah disini kita bisa memahami setting sejarahnya kenapa karena kalau salat isya berjamah di masjid maka tidak ada yang tahu kalau kita itu tidak salat bagaimana ceritanya ini menurut yang beliau sampaikan di zaman Nabi itu yang mudah pasti belum ada listrik tidak ada penerangan jadi kalau salat isya itu gelap ya mungkin kalau yang kami pernah alami di Bali kalau pas nyepi jangan kan isya mahrif pulangnya sudah gelap karena tanpa lampu sama sekali selama semalaman subuh juga begitu jadi betul-betul tidak saling tahu papasan juga kalau tidak ngomong tidak tahu nah waktu itulah orang mudah begini ambil kesempatan untuk tidak sholat karena apa atau tidak ada yang tahu ini yang menjadi sejarahnya seperti itu nah kemudian maka kalau di zaman nabi kalau sampai ada orang yang ketinggalan atau tidak sholat isya berjamaah atau subuh berjamaah itu tidak ada yang mengetahuinya itu satu jadi dari sisi suasana memang bagi orang menafik itu tidak ada urusan karena tidak ada yang tahu nanti rugi rugi kalau sholat jamaah isya sama subuh karena tidak ada yang tahu kalau dia sholat kok bisa tidak tahu karena jangan kita bayangkan kita sekarang ini banyak penerangan banyak lampu dari jenis apapun dulu gelap-gelapan kalau gelap ya gelap pekat itu kita bisa rasakan sekarang di Indonesia kita juga mengalami gelap pekat kalau pas malam mati lampu paling bisa kita rasakan bagaimana gelapnya nah alasannya kedua karena irama kehidupan di zaman itu yang kita juga sekarang bisa merasakan namanya aktivitas seharir itu ya sejang hari malam untuk istirahat capek sejang harinya sehingga kemudian apa sudah gelap koalisi capek lebih gampang lebih enak untuk tetap berada di rumah istirahat akhirnya tidur ya pada seandainya mereka tahu apa yang ada pada sholat isa dan subuh berjamaah itu Indonesia mereka akan mendatanginya walaupun dengan dengan merangkah begitu nah maka setelah itu untuk menunjukkan betapa betapa ini penentu garis keimanan dan garis kemunafikan mari kita sadari setting sejarah seperti ini ya bagi mereka yang wajib laki-laki yang dewasa saya sudah akil balik mereka ini punya kewajiban seperti itu karena apa karena di zaman nabi itu yang meninggalkan sholat jamah pastilah orang menafik karena begitulah gambarannya artinya kok namanya sahabat nabi itu gak ada lain yang namanya sholat yang di masjid nah setelah itu untuk menguatkan beliau ibn masyarakat menyebutkan dulu pernah ada seorang laki-laki yang kondisinya sakit sehingga untuk tapi karena sadar sholat berjamah dia ingin sholat berjamah dan supaya bisa berjamah dia harus dipapan oleh dua orang supaya bisa masuk ke dalam sholat berjamah nah ini menunjukkan apa menunjukkan menunjukkan betapa betapa sampai dengan seperti itu kondisinya sakit yang gak bisa berjalan atau sulit berjalannya atau lemah berjalannya sampai kemudian dipapan jadi gotong bahasa kita ini supaya bisa sholat berjamah nah maka maka kemudian disampaikan dengan perhatian yang kuat seperti ini dalam sholat berjamah itulah maka kemudian umat awal generasi awal itu bisa menguasai timur dan barat bumi ini menjadi tunduk takluk kepada islam karena sifat atau karakter umat yang demikian maka tatkala kemudian umat ini meninggalkan sebab-sebab kejayaan mereka meninggalkan sholat berjamaah di masjid maka akhirnya ikhtalafat kulubuhan maka tidak bisa bersatu lagi hatinya dan akhirnya menjadi umat yang lemah umat yang terinakan meskipun sampai miliaran jumlahnya tetapi ternyata kondisinya itu lemah terhinakan rapuh bahkan sudah seperti itu malah terpecah belah sudah berpecah belah bahkan ada yang bermusuhan bukan cuma berpecah belah tapi bermusuhan bahkan sebagian mereka memandang saudara yang lainnya terlebih buruk daripada orang Yaudi dan Nasrani kenapa mereka ini karena bertantahan berdebat dan berpecah belah ada menujaman Nabi Maka tidak mungkin tidak ada yang tertinggal untuk sholat berjamaah untuk sahabat -sahabat Nabi mereka sakit mereka sampai harus dipapah itu dilakukannya demi untuk mengejar sholat berjamaah yang diwajiban itu seandainya kita ini bisa kembali membangun suasana selat berjamaah seperti zaman sahabat R.A ini saya kita akan menjadi umat yang kuat yang orang banyak yang takut dalam arti karena wibawanya semuanya akan tunduk patuh kepada kita akan berkiblat kepada kaum muslimin Semoga Allah mengembalikan keakuan dan kejahian dari agama kita dan juga umat kita ini dan kembali kemuliaannya kehormatannya dan itu tidaklah sulit bagi Allah SWT semuanya Allah itu ma'awas atas segala sesuatu semoga hal ini bisa mengukuhkan menguatkan kita untuk istiqomah dalam surat berjamaah lima waktu di masjid di mana agar dikumandakan demikian subhanakum Allah mabihamdika asyadu anna ilha ila anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati